Kemelut di ujung ruyung emas jilid 8. Bila jago-jago lihai bertarung, menang atau kalah seringkali ditentukan dalam waktu sekejap, Eng Jiao Jiu tidak menyangka Jisya mempunyai gerak tubuh secepat itu, terasa tangan menjadi kaku dea atau tau-tau urat nadinya sudah dicengkeram bok Jisya. Di pihak lain, Lam Kiong Giyok dengan Kina Jiu Hoat berhasil pula memaksa Oh Kugwat menarik serangannya dan melompat mundur. Ketika melihat Jisya berhasil mencengkeram urat nadinya tangan kiri Eng Jiao Jiu, diam-diam ia merasa gembira, serunya sambil tertawa, Saudara bok, ilmu silatmu memang mengagumkan Saudara Lam Kiong, hukuman apa yang hendak kau jatuhkan terhadap orang ini tanya Jisya. Jika Saudara bok ada permusuhan dengan dia, bereskan dia saja sahut Lam Kiong Giyok. Waktu itu, Set Hang Tok Chiang Kiti Hou sudah menyusup ke belakang Jisya, suatu pukulan terus dilontarkan. Jisya mendengus, tiba-tiba tangan kirinya ditarik ke belakang, tubuh berputar setengah lingkaran dan telapak tangan kanan membacok keluar. Belang benturan terjadi, Kiti Hou tergetar mundur selangkah. Saudara Hou, ku bantu kau tiba-tiba oh kubuat berteriak, telapak tangan kanannya dengan membawa deru angin terus menghantam iga kiri bok Jisya. Sebagai mana diketahui, tenaga dalam oh kubuat amat sempurna, Jisya pernah nyaris tewas di bawah telapak tangannya, serangan yang menggunakan tenaga delapan bagian ini betul-betul dasyat sekali. Jisya yang keras hati berkerut dahi, dengan tangan kanan ia sambut serangan tersebut. Ketika terjadi benturan keras, Jisya tergetar sampai berputar dan mundur dua langkah, sebaliknya oh kubuat juga tergetar. Oh kubuat tertegun, ia merasa tenaga pukulan Jisya jauh lebih tangguh daripada beberapa hari yang lalu. Dalam pada itu Set Hang Tok Chiang Kiti Hau juga telah menyerang dari arah lain. Jisya memutar tangan kanan dengan jurus Hangeng Sigi, burung menyar pentang sayap, ia sodok iga Kiti Hau, serangan itu dilancarkan. Belakangan, tapi tiba di sasaran lebih dulu dan Set Hang Tok Chiang harus melindungi diri lebih dulu. Sambil miringkan tubuh ia bergeser dua langkah ke samping, dengan demikian pukulannya pun mengenai sasaran kosong. Ketika serangannya gagal tadi, oh kubuat marah dan mendongkol, bentaknya, saudaraki, cepat kita bereskan dulu lawannya. Kedua telapak tangan segera membacok silih berganti, dua gulung angin tajam menyambar keluar. Jisya mendengus besar, tangan kirinya menarik dan tubuh Eng Jiao Jiu Hau Ui Kang digunakan menyongsong serangan Oh Kugwat. Saudara bok, biar ku bantu tahan serangannya tiba-tiba Lam Kiong Jiok membentak. Segera telapak tangan kirinya menghantam tubuh Eng Jiao Jiu Hau Ui Kang, rupanya tujuan sebenarnya adalah untuk membunuh Hau Ui Kang. Tian Kang Tiam Oh Kugwat tertawa dingin, katanya, Lam Kiong Jiok, hatimu benar-benar terlampau keji tiba-tiba serangan yang dituju Jisya itu berbalik menerjang ke arah Lam Kiong Jiok. Perubahan gerak serangan ini betul-betul hebat sekali. Ketika serangan dilancarkan tadi, Lam Kiong Jiok telah melompat maju ke depan, lalu mengejek, Oh Kugwat, mulai kapan hatimu menjadi ulas asih tiba-tiba Jisya melepaskan cengkeramannya pada pergelang out tangan Hau Ui Kang, sambil dilemparkan tubuh orang. Dia berseru, mengingat perjanjianmu dengan Lam Kiong Jiok, untuk sementer waktu kuampuni jiwamu, saudara bok, kebesaran jiwamu ini sungguh membuat orang merasa kagum puji Lam Kiong Jiok dengan tertawa. Memangnya saudara Lam Kiong. Minta? Aku membunuhnya tanya Jisya. Ternyata Jisya salah mengartikan perkataan Lam Kiong Jiok, dengan sifat kejam orang tak nanti Eng Jiao Jiu Hau Ui Kang dilepaskan begitu saja. Sambil melotot Eng Jiao Jiu Hau Ui Kang berseru, Lam Kiong Jiok, kau kejam dan berhati busuk, suatu hari pasti akan ku bikin pembalasan. Hei, saudara Hau Ui Kang, kenapa kau membalas air susu dengan air tuba kata Lam Kiong Jiok sambil tertawa? Coba kalau kita tiada perjanjian di muka, hari ini kau pasti sudah tewas di tangan saudara bok, mau kau anggap sahabat atau musuh terserah pada dirimu, tapi lebih baik bantu saja diriku untuk milawan Tian Sengpo. Kalau tidak, HMM, ku kira dalam dunia perselatan sudah tiada tempat lagi bagi kalian Hektu Suko Ai untuk menancap kaki, Lam Kiong Jiok bentak ku itu kau itu lengbong dengan gusar, dengan caramu yang tidak setia kawan, siapakah yang sudi bekerja sama denganmu? HMM, hari ini juga kami akan membuat perhitungan denganmu Saudara Tu, Saudara Hau, Saudara Ki, lakukan saja keinginan kalian timbrung Oh Kugwat, segala akibatnya akan kutanggung bagi kalian mendengar perkataan ini. Hektu Semko Ai tahu Oh Kugwat bersedia menerima mereka ke pihaknya, setelah merasa mantap ada Tian Sengpo sebagai tulang punggung yang tak kalah hebatnya daripada Tiam Hong Cheng, perasaan mereka menjadi tenang, kalau tidak, mereka benar-benar takut Tiam Hong Cheng akan mencari balas kepada mereka. Jisya merasa gusar menyaksikan sikap Oh Kugwat Yar berseri-seri itu, sambil mementak ia menerjang maju, tangan kiri membuat gerakan setengah lingkaran dan menyambar dari samping, sementara telapak tangan kanan menyodok ke depan. Tian Keng Tiam Oh Kugwat cukup tahu mutu serangan lawan, cepat ia berkelebat ke samping untuk menghindar. Dalam pada itu dengan langkah pelahan Hektu Semko Ai mendekati Lam Kiong Giok, rupanya mereka bermaksud mengerubuti orang itu. Lam Kiong Giok tertawa sinis, tiba-tiba tangan kirinya memberi tanda, serunya kepada kawanan laki-laki berbaju ringkas, Siapkan barisan Huan In Kiam Tin 12 laki-laki berbaju hitam dari Kiam Hong Cheng serentak mencabut pedangnya, lalu bayangan orang berkelebat lewat, dalam waktu singkat ke-12 orang itu sudah maju mengurung Hektu Semko Ai di tengah. Lam Kiong Giok segera berpaling ke arah Jisya, lalu katanya sambil tertawa, Saudara Bok, mari kita bereskan dulu ketiga orang ini, kemudian bersama-sama menghadapi Tian Seng Potong Yong Ling cukup kenal kekejian Lam Kiong Giok. Ia tahu saat ini tak lebih hanya ingin menggunakan tenaga Jisya untuk melawan musuh, sebab keadaan sekarang sangat tidak menguntungkan Lam Kiong Giok, maka kerjasamanya dengan Jisya sangat diharapkannya. Maka demi mendengar anjuran orang cepat katanya kepada Jisya, Bok Siang Kong, kedatangan kita kemari hanya untuk mencari kitab Hian Ki Hian Ching, kini mestika itu sudah diperoleh orang lain, lebih baik pergi saja dari sini. Apalagi sampai sekarang Kulo Chiampo belum juga muncul di sini, jangan-jangan beliau tertimpa musibah, belum habis perkataannya, Hektu Semko Ai telah mulai membuka serangan dengan pukulan dahsyat, secara beruntun mereka membinasakan tiga orang yang laki-laki kekar di hadapannya, dalam waktu singkat mereka telah berhasil. Menjebol barisan pedang dari kedua belas orang itu dan melompat ke samping Oh Kugwat. Begitu lolos dari kepungan, Eng Jau Jiu Hau Ui Kang segera tertawa seram, katanya, Lam Kiong Giok, barisan pedang Huan In Kiam Tin dari Kiam Hang Cheng memang hebat sekali, nyaris kami bertiga kehilangan nyawa dengan percuma mendengar sindiran tersebut, saking gemasnya Lam Kiong Giok tertawa, serunya, saudara Hau, kalian benar-benar berani memusuhi Din Ku Ji Siapun tidak habis mengerti, ia tak menyangka Lam Kiong Giok yang cerdik ini bisa menyuruh dua belas orang tak berverguna semacam itu untuk mengatur barisan pedang dan pamer kejelekan belaka. Terdengar Set Hang Tuk Chi Yang Kiti Hau Ui berkata sambil tertawa seram, Lam Kiong Giok, sekalipun kau licik dan banyak tipu muslihatnya, kulihat hari ini kau akan sulit unjuk gigimu betul sambung Oh Kugwat sambil tertawa bangga, Lam Kiong Giok, takkah sangka bukan hawa semua orang yang kau bawa bakal menyeberang ke pihakku secara sukarela? Hahaha, sekarang hanya tinggal kau seorang, akan kulihat kehebatan apa yang bisa kau pertontonkan Lam Kiong Giok menyapu pandang sekejap sekeliling gelanggang, diam-diam hatinya tergetar, ternyata entah sejak kapan Bu Siang Gi Su Kuan Leong Chiong Leng sudah tidak nampak lagi batang hidungnya, Cian Ciaw To Chu, si singa baja bercambang enceng Bu pun telah meninggalkan tempat itu bersama seluruh anak buahnya, yang masih tinggal dalam gelanggang sekarang hanyalah jago-jago dari Tian Seng Po. Lam Kiong Giok segera tertawa dingin, katanya Oh Kugwat, jangan kalian mengandalkan jumlah lebih banyak, kalau cuma gentong nasi saja apa gunanya? Lam Kiong Giok, Oh Kugwat tersenyum, siapakah orang perselatan yang tak tahu kau berilmu tinggi dan berakal busuk? Apalagi nama ayahmu cukup membuat jari orang, maka orang perselatan sama mengalah padamu, Lam Kiong Giok tertawa ringan, Oh Kugwat, kenapa kau memuji diriku? Apakah ada sesuatu yang hendak kau katakan sungguh mengagumkan? Memang ada sedikit urusan hendak ku rundingkan denganmu dewasa ini kau berada pada posisi yang lebih menguntungkan, entah ada persoalan apa hendak kau rundingkan denganku? Kenapa tidak cepat kau katakan saja kata Lam Kiong Giok dengan tertawa dingin? Lam Kiong Giok, jauh-jauh dari Kiam Hang Ceng kau datang kemari, bukankah tujuanmu hanya benda mestikah yang kihian ceng belaka'ah? Maksud tujuanku kan sudah kau ketahui dengan jelas, Lam Kiong Giok, dari Kiam Hang Ceng bukankah tidak cuma kau sendiri yang datang kemari mendengar pertanyaan itu? Lam Kiong Giok tertegun, dengan sangsi pikirnya, apakah semua urusan Kiam Hang Ceng kami telah diketahui oleh pihak Tian Seng Poh? sementara ia termenung, Tian Ceng Piam Oh Kugwa telah berkata lagi dengan tertawa bangga, Lam Kiong Giok, kedatanganmu kemari bukankah membawai tiga macam tugas? Benar. Benar. Entah mengapa kau tanya kak persoalan ini sekali lagi Oh Kugwa bertanya secara misterius, Lam Kiong Giok tahukah kau kenapa dari pihak Tian Seng Poh hanya mengutus sedikit orang kemari? Sedangkan dari pihak Bulim Su Toa Tocu juga hanya Bian Ciao Tocu yang paling lemah yang diutus kemari Lam Kiong Giok tertawa terbahak-bahak, Hahaha, sebenarnya aku mengira orang-orang Tian Seng Poh cuma katak dalam sumur, ternyata kalian pun siluman rasa semua, serbat tau dan licin. Oh Kugwaat mendengu sinis, HMM, Lam Kiong Giok, jangan merasa bangga dulu, terus terangku beritahukan padamu, Kalian orang-orang Tian Hang Ceng yang sesungguhnya telah terjebak dalam siasat orang, walaupun untuk urusan lain itu kalian telah mengirim tenaga yang paling diandalkan, tapi sayang kalian pun hanya akan menubruk tempat kosong belaka. Bok Ji Sia menjadi bingung mendengar pembicaraan kedua orang itu, ia tak tahu persoalan apa yang sedang mereka bicarakan itu. Berbeda dengan Tong Yang Ling, diam-diam ia merasa gelisah, sebab ia tahu salah satu persoalan di antara ketiga soal yang dikatakan Oh Kugwaat sebagai tujuan kedatangan Lam Kiong Giok itu adalah soal yang menyangkut ruyung emas Jian Kim Si Hun Pian, ia kuatir Oh Kugwaat membocorkan rahasia tersebut kepada orang lain sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Betul juga, air muka Lam Kiong Giok segera berubah demi mendengar perkataan itu, tapi hanya sebentar saja lantas tenang kembali. Kalau begitu urusan itu sudah ditubruk oleh kalian orang-orang Tian Seng Po katanya. Belum pasti, sahutoh Kugwaat sambil tertawa, karena semakin banyak orang yang ikut serta dalam urusan ini, lagi pula ilmu silat mereka rata-rata lihai sekali dan terhitung jago kelas satu dalam dunia persilatan, maka kami mungkin agak sulit untuk merebut kemenangan, tapi kami akan melakukan suatu tindakan yang pasti di luar dugaan siapapun. Lam Kiong Giok tertawa dingin pula, pemeran utama persoalan itu seorang yang cerdik dan berilmu tinggi, dengan sedikit kekuatan Tian Seng Po kalian ku yakin masih belum mampu menghadapinya. Aku setuju dengan perkataanmu dan percaya bukan omong kosong belaka, cuma kemenangan terakhir tetap milik Tian Seng Po. Selain itu tentu saja masih ada soal lain yang jauh lebih penting lagi, paling tidak hingga kini telah mengalami banyak perubahan yang luar biasa, tapi seperti juga apa yang ku katakan tadi, pada akhirnya kalian akan kalah dengan mengenaskan, mendengar perkataan itu, Lam Kiong Giok Mi Nira pihaknya benar-benar telah dikalahkan orang Tian Seng Po. Ia berpikir, persoalan penting yang dimaksudkannya sekarang sudah pasti adalah Jian Kim Si Hun Pian, apakah selama 18 tahun terakhir ini ruyung tersebut benar-benar mengalami perubahan luar biasa dalam hati. Ia berpikir demikian, di luar ia berkata dengan dingin, Oh ku kuat, buat apa kita bicara secara samar-samar? Kalau hendak berunding denganku, lebih baik katakan saja secara langsung, mana, mana oh ku kuat tersenyum, sebetulnya persoalan yang hendak ku rundingkan denganmu adalah masalah yang sederhana, yakni ku harap kau dengan semua anak buahmu segera meninggalkan tempat ini, Lam Kiong Giyok merasa geli, pikirnya sebetulnya setan tua ini sedang melakukan siasat apa kepadaku, kenapa setelah bicara begitu banyak dia hanya minta kepadaku untuk meninggalkan tempat ini, mungkinkah di sini bakal terjadi sesuatu peristiwa besar? Mana dia tahu bahwa oh ku kuat ingin turun tangan sendiri terhadap bok ji sia dan merampas ruyung Jian Kim Si Hun Pian, lantaran kuatir hal ini diketahui Lam Kiong Giyok, maka ia anjurkan kepadanya agar cepat meninggalkan tempat itu. Oh, kiranya kau hanya minta kami meninggalkan tempat ini. Tapi kenapa kau mesti merisaukan soal ini? Atau mungkin ada rahasia lainnya? Apakah kau dapat menjelaskan lebih jauh sebagai seorang yang cerdik? Lam Kiong Giyok tahu kekuatan oh ku kuat sekarang sesungguhnya melampaui kekuatan dirinya, tapi bukannya Mingam Cam dengan kekuatannya, ia malah melepaskannya pergi. Sudah pasti hal ini bukan dikarenakan takut kepada ayahnya, tapi dibalik persoalan itu tentu masih ada rahasia lain, sebab itulah Lam Kiong Giyok menegurnya secara langsung. Tentu saja oh ku kuat juga tahu bahwa Lam Kiong Giyok telah menaruh curiga, tapi dia telah mempersiapkan jawaban yang baik. Maka sambil tersenyum ia berkata, Saudara Lam Kiong, kau adalah seorang yang cerdik, ku minta kau pergi tentu saja karena ada sedikit urusan, tapi urusan ini menyangkut kepentinganku dan lagi merupakan persoalan dendam pribadi. Jisya bukan orang bodoh, dengan cepat ia dapat menebak maksud lawannya, sambil tertawa dingin serunya, Oh ku kuat, tak perlu kau gunakan tipu musliat, nanti ku beberkan duduknya persoalan secara berterus terang, akan kulihat apakah angka ramur kamu itu dapat kesampaian atau tidak mendengar perkataan itu diam-diam. Wah ku kuat terkejut, ia benar-benar khawatir kalau Jisya membenarkan soal Jian Kim si humpian kepada umum, jika terjadi demikian, biarpun Tian Seng Po berkekuatan besar, harapannya untuk mendapatkan ruyung emas itu akan bertambah tipis. Sekalipun hati terkejut, tapi di luar ia berlagak tenang, sahutnya sambil tertawa ringan, bok lote, ku rasa kau pun tak akan mencari kematian senin diri, bok siyang kong tiba-tiba tong yang ling berbisik, soal membalas dendam lebih baik kita kesampingkan dulu, untuk sementara waktu mari kita tinggalkan tempat ini, Jisya pun sadar tak boleh tinggal terlalu lama di sini, ia mendengu selalu putar badan dan berlalu dengan langkah lebar. Tiba-tiba bayangan orang berkelebat, Set Hang Tok Chi yang ku itu kau dan Eng Jiao Jiu dengan cepet menghadang jalan pergi anak muda itu. Apa maksudmu menghadang jalan pergi ku tegur Jisya dengan dingin? Orang sibuk, kata Eng Jiao Jiu Hau Ui Keng dengan penuh rasa dendam, jika tidak tinggalkan batok kepalamu di sini, anak perempuan si tong itu pun jangan harap bisa pergi dari sini dalam keadaan hidup, huh, hanya dengan mengandalkan kekuatan. Kalian bertiga jengek Jisya ketus. Untuk menghancurkan bangsat seperti kau, tiga orang pun sudah lebih dari cukup ku itu kau itu lengmong menyelah. Betul-betul tak tahu malu, dan peratong yang ngeling, jadi kalian bisanya cuma mencari kemenangan dengan main keroyok? Jika kejadian ini tersiar dalam dunia persilatan, akan kulihat wajah kalian akan ditaruh ke mana Set Hang Tok Chi yang Kiti Hao Ui tertawa seram. Katanya, ia membunuh Bu Yan Hong, itu berarti mengikat permusuhan sedalam lautan dengan kami untuk membalas dendam. Main kerubut juga bukan sesuatu yang memalukan. Tiba-tiba metabok Jisya memancarkan sinar dingin yang menggidikan, ia memandang sekejap ketiga orang itu, kemudian katanya, yang mengalangi aku mati, siapa menyingkir hidup berbareng dengan ucapan itu, tiba-tiba kedua telapak tangan menghantam sekaligus ketengah ketiga manusia aneh itu dengan jurus tuisan tim Hei, mendorong bukit membendung laut. Hek Cus Em Ko Ai dengan enam tangan segera menangkis. Belang tenaga pukulan yang sangat kuat bertumbukan. Jisya mendengus tertahan dan tergetar mundur dua langkah. Hek Cus Em Ko Ai kembali mengayun telapak tangan masing-masing dan melancarkan pukulan kuat. Mendadak Jisya berpekik, seperti hantu ia berkelebat lewat, telapak tangan kanan menghantam Kul Tau Kau Tung Leng Mong. Gerak tubuh Jisya ketika berkelebat lewat itu sungguh jarang ada dalam dunia persilatan, seketika Tung Leng Mong terdorong mundur ke belakang, ia muntah darah dan isi perutnya menderita luka cukup parah. Pada saat yang sama, Tung Yang Ling lolos pedang BWE Hoa Sian Tiam, sekali tangan bergetar menciptakan tiga kuntum bunga BWE putih yang segera menyelimuti tubuh Eng Jiao Jiu dan Set Hang Tok Chiang. Jurus pedang yang aneh tapi mengerikan itu memaksa kedua orang itu tak berani mendekat dan terpaksa melayang mundur ke belakang. Tian Keng Tiam Oh Kugwa tertawa dingin, cepat ia menerjang maju, jari tangannya menjentik berulang kali, desing angin menyambar jalan darah Chiang Buhiat di tubuh Jisya. Jisya menghindar dengan cekatan, lima jari tangan kiri tepentang dan mencengkeram urat nadilawan, sementara telapak tangan kanan melepaskan pukulan dasyat menyambut tenaga jari musuh. Oh Kugwa tertawa dingin, ia menubruk maju, kaki menemdang dada Jisya yang terbuka, Ming Yusul tangan kanan menghantam jalan darah Pek Hwe Hiat lawan. Tendangan maupun pukulan ini dilancarkan dengan cepat luar biasa, mana jurus serangan aneh lagi, semua bagian mematikan di tubuh Jisya terkurung di bawah ancaman jurus maut tersebut. Terkesiap Tong Yang Ling, ia membentak, pedang berputar, cahaya pedang berkilauan secepat kilat menusuk Oh Kugwa. Siapa tahu Eng Giao Jiu dan Set Hang Tuk Chiang juga menubruk ke arah Tong Yang Ling. Dalam keadaan begini, seandainya Yang Ling tidak menarik serangannya, miscaya tidak akan tewas di tangan mereka berdua. Lam Kiong Giyok mendengus, serunya, Saudara Hau, Saudara Ki, kenapa kalian menyergap seorang gadis dengan Kere yang memalukan secepat kilat ia melayang maju, kedua telapak tangan diayun sekaligus untuk menyambut datangnya pukulan kedua manusia aneh yang tertuju pada Tong Yang Ling itu, Oh Kugwa sendiri terpaksa tarik serangannya di tengah jalan oleh desakan pedang Tong Yang Ling, cepat ia melayang ke samping. Eng Giao Jiu dan Set Hang Tuk Chiang yang menahan pukulan Lam Kiong Giyok sama-sama bergetar, air mukanya berubah, mereka tak menyangka kekuatan pukulan Lam Kiong Giyok tidak lebih lemah daripada Bok Jisya. Lam Kiong Giyok, kau betul-betul hendak memusuhi kami seru Eng Giao Jiu Hau Wikeng dengan nada seram. Tidak berani Lam Kiong Giyok tertawa dingin, tapi kalau aku bermaksud demikian, entah apa pula yang hendak dilakukan Saudara Hau Wikeng dengan wajah kaku ah kubuat berkata, Lam Kiong Giyok, jika kau mau berpeluk tangan, lain waktu pasti akan kubalasmu, tapi kalau kau membantu mereka, hektometer, HMM, berikut dirimu akan kami bereskan, tiba-tiba ia melolos pedangnya, lalu berseru lantang, Saudara Hau, Saudara Tu, Saudara Ki, kalian mengawasi Lam Kiong Giyok, akan kugunakan Tian Kang Tiam untuk membereskan mereka, ketika Lam Kiong Giyok menyaksikan Oh Kuguat melolos pedangnya, ia merasa terperanjat, ia tahu kehebatan ilmu pedang Tian Kang Tiam Hoat, malahan tempoh hari nyaris ayahnya terluka di ujung pedang Tian Kang Tiam Oh Kaidat. Maka setelah dilihatnya orang bermaksud membunuh Bok Jisya, sadarlah dia bahwa bencana ini sukar dihindari lagi, diam-diam ia memutuskan untuk bermain sebentar dengan Sen Khoai agar roh kuguat ada kesempatan membunuh Bok Jisya. Jisya sendiri pernah mendengar tentang kelihatan tiga macam ilmu pedang dari Oh Kegak, ia terkesiap juga, tapi dia dapat melihat gelagat, pikiran lain disingkirkan jauh-jauh, segenap perhatian dan tenaga dihimpun menjadi satu untuk menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu In Hang Siu Kwi Kok H.O.U. dan Mu In Giyu Kok S.Y.O.T.Y.A.N. dari Tian Seng Po telah menghampiri Tong Yong Ling. Seketika itu suasana dalam gelanggang berubah menjadi hening, tapi dibalik semua itu justru terselip hawa nafsu membunuh yang mengerikan. Inilah keheningan menjelang tibanya badai yang dasyat. Mendadak dari balik kuburan di tengah ruangan berkumandang suara dingin seakan-akan embusan angin dari neraka, bila kalian berani mengganggu kedua orang itu barang seujung rambut pun, akan kubikin kalian mampus tak berkubur. Sebenarnya Oh Kugwat sekalian telah mendekati Bok Jisya dan Tong Yang Ling, tapi setelah Ma dengar suara tersebut, serentak semua orang berhenti dan menampilkan rasa jari. Jisya pun merasa heran bercampur kaget, dia tidak mengerti kenapa perempuan dalam kuburan itu selalu membela dirinya berdua. Sayang Lam Kiong Giyok berpikir, kalau tidak, hari ini dia pasti akan tewas di sini. Kalau melihat keadaan sekarang, agaknya orang-orang itu sama jari terhadap perempuan aneh dalam kuburan itu, jika aku tidak berusaha menyalakan api pertarungan, kemungkinan dia akan lolos dari sini. Berpikir demikian, dengan tersenyum dia lantas berkata kepada Oh Kugwat, sekarang ada seorang kosin seperti ini yang muncul membela kami, HMM, akan kulihat apakah kalian berani turun tangan atau tidak. Ucapan ini diutarakan dengan nada menghina, kontan saja air muka Oh Kugwat berubah. Pada saat itulah ucapan dari dalam kuburan kembali berkumandang, Lam Kiong Giyok, kau betul betul licin seperti ular, sekarang ku beri peringatan yang terakhir kepadamu, malam ini juga aku akan meninggalkan tempat ini, jika sampai terjadi sesuatu yang tak beres, maka orang pertama yang akan menjadi korban adalah kau, sekalipun ayahmu Lam Kiong Hian mendampingimu tetap akan ku jaga dirimu, mendengar itu, Lam Kiong Giyok terkesiap, pikirnya, perempuan ini benar-benar melindungi dia, kalau mengingat ilmu silatnya yang mahali hai itu, aku memang lebih baik tidak mengganggunya, cuma selama orang ini dibiarkan hidup dalam dunia, jelas merupakan alangan besar bagi kami. Jisya tidak tahu Lam Kiong Giyok beberapa kali ingin mencelakai dirinya, ketika mendengar perkataan perempuan aneh itu, ia menjadi tercengang dan tidak mengerti, maka, tanyanya, Saudara Lam Kiong, apa, yang, dikatakannya padamu tadi? hati Lam Kiong Giyok bergetar, pikirnya, masa aku harus memberitahukan soal ini kepadanya, sementara dia berpikir, Tong Yang Ling telah berkata, Buk Siang Kong, Cici dalam kuburan itu bilang, jika Lam Kiong Giyok berani mencelakai jiwamu, maka semua orang Piam Hong Cheng akan disikatnya, Lam Kiong Giyok betul dendam atas kelancangan Tong Long Ling yang banyak mulut itu, pada saat itulah Natuji Siang yang tajam sedang menoleh ke arahnya, dengan kikuk cepat ia tertawa dan berkata, Saudara Buk, Nona Tong suka bergurau, masa aku tak punya perasaan persaudaraan mengapa kalian belum juga pergi dari sini? suara dari dalam kuburan berkumandang lagi penuh kegusaran, mau apa kalian berdiam terus di sini? sejenak lagi bila belum pergi dari sini, jangan menyesal kalau aku bertindak keji dan membuat kalian tetap tinggal selamanya di sini, waktu itu pelbagai ingatan sedang berkecamuk dalam benak oh ku kuat, pikirnya, jika perempuan dalam kuburan itu membelanya, usahaku untuk merampas Jian Kim Si Hum Pian di masa mendatang pasti akan menemui kesulitan, tapi jika ku lakukan sekarang, bila perempuan aneh itu sampai marah, dengan ilmu silatnya yang lihai, jelas aku tak dapat lolos dengan selamat, oh ku kuat yang licin juga serba salah oleh kejadian ini, mimpi pun ia tak mengira di tengah jalan akan muncul seorang pengacau, semua orang sama ngeri juga oleh kufu perempuan dalam kuburan itu, terutama tindakannya yang tidak kenal ampun membuat orang bergidik dan siapapun tak ingin mencari gara-gara, tiba-tiba Ji Siya berseru, lo ciampu dalam kuburan, budi kebaikan pertolonganmu ini pasti akan kubalas di kemudian hari, entah sebenarnya dia ingin tanya nama perempuan itu, tapi dari dalam kuburan segera terdengar orang berkata, Bog Ji Siya, Tong Yang Ling, cepat kalian tinggalkan tempat ini, menghadapi setiap persoalan harus hati-hati, orang persilatan itu umumnya licik dan berbahaya, mereka tak tahu aturan dan meningutamakan kepentingannya sendiri, untuk mencapai suatu tujuan, tak segan-segan menggunakan care yang paling keji, selanjutnya kalian mesti waspada dan jangan sampai terjebak. Namaku sudah berakhir sejak lama, mulai kini aku akan muncul kembali dalam dunia persilatan dengan gelar Liki Hiatli, perempuan darah berbaju hijau, aku akan mencari kalian dengan sendirinya, kini pergilah dari sini diam-diam Ji Siya merasa terkejut, pikirnya heran, dari mana ia mengetahui namaku? Sikap perempuan itu tadi galak sekali, kenapa secara tiba-tiba begitu memperhatikan diriku? Siapakah dia sungguh membuat orang tidak habis mengerti, hampir menduga meskipun pasti yang Semua orang yang berada di situ timbul pikiran siapa gerangan perempuan itu? Sayangnya, mereka berpengetahuan luas toh tiada jawaban didapatkan. Terbayang kembali betapa lihainya kungfu perempuan itu sehingga menimbulkan rasa takut orang banyak, timbul perasaan sedih dalam hati Ji Siya, ia mendungakan kepala dan menghela nafas panjang, diam-diam ia menyesali kepandayan sendiri yang terlampau cetek. Akhirnya tanpa mengucapkan sepatuh kata pun ia putar badan dan bermaksud meninggalkan tempat itu. Saudara bok, hendak kemana kau lem Kiong Jiok segera menegur. Jejakku tak menentu, ujung langit atau pojok laut, entah kemana harus ku tuju perkataan itu diutarakan Ji Siya dengan sedih dan kesepian. Sambil tersenyum Lam Kiong Jiok kembali berkata, Saudara bok, ku kira orang-orang itu tidak bermaksud baik kepadamu, jika tak keberatan aku bersedia mengiringi kepergian saudara bok, sehingga andai kata bertemu dengan musuh tangguh mungkin dapat ku bantu seperlunya, terima kasih atas perhatianmu, masih ada sedikit urusan pribadi yang harus diselesaikan, tukas yang lingketus. Berhubung sejak kecil Ji Siya telah tertimpa pelbagai musibah, terhadap kehidupan ini ia mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang biasa, ia suka menyendiri dan dingin, sekalipun Lam Kiong Jiok memberi kesan yang baik dalam hatinya, tapi ia merasa tindak tanduk orang ini bertolak belakang dengan jalan pikirannya. Maka dari itu ia hanya tersenyum mendengar perkataan itu, ucapnya, maksud baik saudara Lam Kiong biarku terima dalam hati saja, atas bantuan yang telah saudara Lam Kiong berikan ini, lain waktu pasti akan kubayar, sekarang aku mohon diri lebih dahulu, harap saudara bok menjaga diri baik-baik, aku pun akan pergi meninggalkan tempat ini, sahut Lam Kiong Jiok dengan asuara nyaring. Lam Kiong Jiok, mau pergi dari sini? Tidak segampang itu seru Eng Giao Ji Yu Haoui Kang dengan tertawa seram. Perlu diketahui bahwa Hek Tsu Sen Koei memang berniat menggabungkan diri dengan Tian Seng Po, mereka tahu Tiam Hang Cheng mempunyai permusuhan dengan Tian Seng Po, maka jika tidak menunjukkan sedikit kebolehan miscaya mereka akan dipandang hina, apalagi mereka memang amat benci pada Lam Kiong Jiok, maka ketika dilihatnya pemuda itu hendak pergi, serem tak mereka bertiga mengurungnya rapat. Saudara Haoui, kalian kira dengan kekuatan tiga orang dapat melukai Koei Jek Lam Kiong Jiok dengan tertawa dingin? Sebetulnya Ji Sia telah berlalu dari situ dengan langkah lebar, tapi demi mendengar perkataan Eng Giao Ji Yu tersebut, segera ia putar balik dan membentak, Saudara Lam Kiong, kau boleh segera tinggalkan tempat ini, biar aku yang menghadapi Mirka sambil membentak ia lantas melepaskan pukulan dasyat ke arah Hak Tsu Sen Koei, angin pukulan yang sangat kuat menerjang ketiga orang itu hingga terdorong beberapa langkah ke belakang. Lam Kiong Jiok berpaling dan tertawa, terima kasih Saudara Bok, sampai jumpa lagi setelah menjurah, dengan membawa sembilan orang anak buahnya ia meninggalkan tempat itu. Hek Tsu Sen Koei dan Im Hang Siu Kuihao Mo In Jiokok Siu Tian Tau Napsea membunuh Oh Kugwa telah berkobar, pelahan mereka pun maju ke depan dan mendekati Ji Sia. Tong Yang Ling sadar keadaan makin gawat, dengan cepat ia melompat maju dan berdiri di samping pemuda itu. Mendadak dari balik liang kubur berkumandang suara tertawa panjang, menyusul terdengar perempuan aneh itu berseru, tampaknya kalian tak akan mengucurkan air mati sebelum melihat peti mati, dengan pengsian Jit Guad Chiang akan kubinasakan kalian satu persatu mendengar disebutkannya nama pengsian Jit Guad Chiang, air muka semua orang berubah hebat. Dengan suara lantang Oh Kugwa berseru, jago lihai dalam kuburan, kami tidak bermaksud memusuhi saudara bok. Kalau begitu kalian lekas enyah dari sini sekarang Ji Sia mulai merasakan betapa rendahnya sifat manusia, lebih sering yang lemah menjadi boneka yang kuat, hanya berani menindas yang lemah dan takut kepada yang kuat. Bok Lote tiba-tiba Oh Kugwa berkata lagi sambil tertawa, Mungkin dalam hatimu sekarang amat benci padaku, bukan saking bencinya kami ingin makan dagingmu dan minum darahmu, memangnya kau kira kami tidak benci dirimu teriak yang ling dengan suara melengking. Oh Kugwa tertawa pedih, katanya, aku tak menyalah keding kalian jika merasa benci padaku. Ai, yang sudah biar lewat, sekarang ada beberapa perkataan hendakku sampaikan kepada kalian, anggap saja sebagai bahan berkelana nanti, kebanyakan orang muda sekarang tak tahu mengendalikan perasaan, mereka suka menonjolkan diri, tidak mengindahkan hukum, sok gagah-gagaan, suka mencari gara-gara, mengacau masyarakat, perbuatan-perbuatan mereka bukan saja tak dapat menciptakan kebahagiaan, sebaliknya mendatangkan bencana, masih banyak lagi hal-hal yang tak dapat ku ucapkan, pokoknya ku harap adik cilik yang berhasil mendapat ilmu sakti dapat menjaga diri baik-baik, lebih-lebih mengenai barang mestika yang berada padamu itu. Pepatah berkata, bencana atau rejeki tidak masuk lewat pintu, tapi akibat perbuatan manusia sendiri. Setiap sebab pasti akan menimbulkan akibat, maka ku harap berpikirlah sebelum bertindak. Nah, hanya sampai di sini saja perkataanku, sampai berjumpa lagi kelak, selesai berkata, ia memberi tanda dan membawa anak buahnya berlalu dari situ. Jisya tidak menyangka oh kubuat bakal mengusapkan nasihat kepadanya, ia jadi bingung apa gerangan maksud orang. Perempuan dalam, kuburan pun tidak bicara lagi, Jisya memandang sekejap mayat di atas tanah, kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata, dia pun berlalu dari situ bersama yang ling, namun masih banyak persoalan yang berkecamuk dalam benaknya, membuat pikiran mereka terasa kalut. Sang surya, telah condong ke barat, cahaya senja tampak gemilang di ujung langit sana. Padang rumput yang luas dilapisi oleh cahaya emas yang indah, tiada angin yang berhembus, suasana amat hening, sedemikian heningnya sehingga membuat orang sesak nafas. Di atas sebuah bukit yang penuh tumbuh pohon siong, tiba-tiba berkumandang suara pembicaraan orang memecahkan keheningan, menyusul suara itu, dari balik bukit muncul sepasang muda-mudi yang cantik dan gagah. Perempuan itu memandang sekejap cahaya senja yang indah, lalu serunya, dengan manja, bok siangkong, coba lihat betapa indahnya senja ini, sungguh suasana romantis yang cocok untuk orang menggubah syair atau berpacaran, jisya mendungakan kepalanya memandang cahaya senja itu, kemudian menghela nafas panjang, ya, senja memang indah, sayang terlalu pendek waktunya, mungkin dia merasakan kehidupan manusia sependek cahaya senja dan menghela nafas sedih, tapi ia sendiri tidak terlalu serius akan kehidupan sendiri, ia menghela nafas karena mengenang kembali masa kecil yang indah tapi hanya berlangsung sebentar, menyusul datanglah musibah yang menyedihkan. Agaknya tong yang ling terpengaruh oleh hilahan nafas sedih itu, ia pun menghela nafas. Bok siang kong, katanya kemudian, selama beberapa hari ini tampaknya engkau selalu tak senang hati, apakah kau tak suka melakukan perjalanan bersama ku, jisya menatap sekejap wajah yang cantik itu, lalu menyahut dengan lembut, nona tong, siapa bilang aku tak suka bersamamu, apalagi selama beberapa hari ini aku telah banyak menerima perhatian dan pelayananmu, tong yang linggambiam telah jatuh cinta kepada pemuda itu, meski selama beberapa hari ini mereka berkumpul, tapi sikap jisya tetap dingin dan hambar, hal ini membuat sedih Yong Ling, terkadang di luar tau jisya ia suka melelahkan air mata, beberapa kali nona itu hendak pergi meninggalkannya, tapi setiap kali ia merasa berat untuk meninggalkan kekasih ini. Sekarang Teng Yong Ling tanya jisya apakah suka berada bersamanya? Bila jawabannya tidak memuaskan maka dengan membawa hati yang hancur nona itu akan pergi meninggalkan pemuda itu untuk selamanya. Sinar mata tong yang ling yang penuh luapan cinta itu tiba-tiba bertebu pandang dengan mata pria yang penuh daya tarik, api asmara tambah membara, tiba-tiba ia jatuhkan tubuhnya ke atas dada jisya yang bidang, matanya yang mengobarkan api cinta menatap wajah pemuda itu lekat-lekat, seakan-akan sedang mengharapkan sesuatu. Jisya memandang sekejap wajah nona yang kentik itu, kemudian menghela nafas. Dia masih tetap dingin, sama sekali tiada emosi, seolah-olah tidak tahu bagaimanakah perasaan Teng Yong Ling saat ini. Tiba-tiba dari mata tong yang ling yang jeli itu meleleh keluar dua titik air mata, tubuhnya menggigil lalu roboh ke belakang. Nona tong, kenapa kau? Jerit jisya kaget, agak gugup ia menghadapi perubahan mendadak ini. Disambarnya pinggang nona. Itu. Dipeluknya. Dan didudukan di atas tanah. Bok siang kong, kau, kau amat kejam, bisik si nona dengan menangis. Mendengar ucapan tersebut, jisya lantas tahu apa gerangan yang terjadi, ia menghela nafas, kemudian sahuknya, Nona tong, untuk apa kau begini tong yang ling berbaring dalam pelukan jisya, ia merasakan kehangatan dan kebahagiaan, ia khawatir saat indah seperti ini akan berakhir singkat bagai cahaya senja, maka ia pejamkan matu dan membungkam, dia ingin menikmati suasana indah ini meski hanya sejenak saja. Memandangi gadis dalam pelukannya yang kentik dengan dada yang naik turun menghembuskan nafas harum, tergetar juga perasaan jisya, cuma sedapatnya ia berusaha mengendalikan pergolakan hatinya. Pengalaman pahitnya pada masa lalu terus-minerus menghantui pikirannya. Perzinahan. Perzinahan dengan ibu sendiri. Peristiwa yang mengerikan ini selalu melekat dalam benaknya, itu pula sebabnya ia tidak bergairah, ia merasa kehidupannya ini telah tamat. Ia bertekad setelah membalas dendam berdarah, segera dia akan mengakhiri hidupnya sendiri. Sebab ia malu untuk hidup lebih jauh, sebab itulah semakin tong yang ling mencintainya, semakin dirasakan tidak seharusnya ia mencintai gadis itu, sebab hanya akan mendatangkan kepedihan belaka di kemudian hari. Musibah yang dilimpah keatian kepadanya membuatnya tak mampu menikmati kebahagiaan orang hidup, diam-diam ia membenci pada takdir mengapa melimpahkan begitu banyak kesulitan dan kesedihan kepadanya. Karena berduka, air matluh tanpa terasa jatuh membasahi dada Tong Yong Ling. Nona itu sedang menikmati kehangatan seperti dalam mimpi, titik air matluh yang membasahi dadanya membuatnya kaget. Bok siangkong, mengapa kau menangis? Serunya dengan matluh terbelalat. Buru-buru jisya mengusap air matanya dan tersenyum pedih, Aku teringat pada kematian ayah ibuku yang mengenaskan, hingga tanpa sadar timbulan rasa sedihku. Dalam pergaulan selama beberapa hari ini, Tong Yong Ling merasa anak muda itu selalu murung. Tentu saja ia dapat menduga hal itu mungkin dikarenakan dendamnya, tapi perasaannya yang tajam merasakan juga bahwa kesedihan itu bukan hanya soal dendam, tapi ada kejadian lain yang tak senggup dikendalikan olehnya, sebab bagi pemuda keras kepala dan angkuh semacam jisya tak nanti mengucurkan air matco bila bukan disebabkan sesuatu kejadian yang benar-benar menghancurkan hatinya. Bok siangkong, kembali nona itu berbisik dengan lembut, bersediakah kau mengungkapkan sedikit persoalan yang menyedihkan hatimu ini, agar aku bisa bantu meringankan kekesalan hatimu semenjak bertemu dengan bok jisya, belum pernah jisya memberitahukan asal-usulnya, pernah ia menanyakannya beberapa kali, tapi setiap kali jisya selalu mengalihkan pembicaraan ke soal lain. Jisya menghela nafas, katanya, Nona Tong, kita sudah berkumpul belasan hari lamanya, dalam waktu yang singkat ini, Tentu kau rasakan betapa keras hatiku dan tak berperasaan pelahan ia membelai rambutnya yang hitam mulus itu, wajahnya memancarkan rasa kasih sayang yang hangat. Inilah pertama kalinya bagi yang ling merasakah belayan kasih pemuda itu. Yang ling memeluk pinggang jisya terus bersandar dalam pelukannya, matanya yang jeli menatap wajah anak muda itu, disiknya lembut, Tidak, tidak. Bok siangkong, aku merasa engkau adalah seorang laki-laki yang penuh perasaan, tergetar hati jisya oleh sikap mesra dan hangat si Nona, ia tertawa getir, ucapnya, Nona Tong, ku tahu kau amat mencintaiku, aku pun mencintai dirimu, tapi dalam kehidupan ini tak mungkin cinta kita dapat berpadu, sebab sudah demikianlah suratan takdir, yang ling merangkul pemuda itu dengan lebih erat lagi. Kobaran api cinta seorang gadis seketika itu hendak dilampiaskan semua, ibarat gelah lombang di tengah samudera yang bergelora dengan hebatnya. Walaupun mendengar juga apa yang dikatakan jisya selanjutnya, tapi sekarang ia tak ingin memikirkan ucapan tersebut, apa yang akan dilakukan sekarang hanya menikmati kehangatan dan kemesraan, sebab ia mengira kekasihnya telah beristeri, itulah sebabnya tak mungkin bagi mereka hidup bersama sampai tua. Karenanya ia membutuhkan kepuasan yang amat singkat ini. Melihat keadaan ini, Jisya hendak bicara lebih lanjut. Sinar matu yang penuh rasa memohon terpancar dari balik matu, Tong Yang Ling, Desisnya, Bok Siang Kong, Jangan, Jangan bicara lagi, Aku tidak, Aku tidak bermaksud memiliki dirimu secara keseluruhan, Aku hanya ingin menikmatinya sebentar, sekalipun cuma sekejap, tapi sudah puas bagiku, tangannya memeluk dengan lebih kencang lagi, api cinta terpancar keluar dari balik matanya. Sorot matanya itu membuat iba, membuat pemuda itu tak tega menolak keinginannya. Jisya mengendus bau harum seorang gadis yang mirip bau anggrek tapi bukan anggrek, keadaan seperti. Ini sesungguhnya pernah ia rasakan satu kali, hanya saja waktu itu ia berada dalam keadaan tak sadar. Tapi kali ini ia berada dalam keadaan sadar, maka hatinya mulai goncang dan darah dalam tubuhnya jadi mendidih. Hatinya yang dingin tiba-tiba saja dilumarkan oleh kobaran api cinta Tong Yang Ling, perasaannya yang tersekam ibaratnya bendungan yang bobol, segera tertumpah keluar tanpa bisa dibendung lagi. Jisya mendekapsi nona dengan eratnya, ia merangkul pinggangnya yang ramping dan mencium bibirnya yang mungil dan membara itu. Tong Yang Ling dan melepaskan rangkulannya, rasa cinta yang telah terpendam selama ini hampir terlampiaskan semua, ia mulai merintih dan mendesis, sudah tentu bukan merintih kesakitan. Kian lama kobaran api cinta itu makin berkembang hingga hampir mencapai puncaknya. Pada saat itulah tiba-tiba Jisya mendengus, mendadak ia meronta dan berdiri, dengan wajah sedingin es dia berkata, nona tong perkenalan kita hanya sampai di sini saja, selama hidup kita jangan berjumpa lagi, semoga kau jaga diri baik-baik dan kita berpisah di sini saja. Habis berkata, segera Jisya putar badan dan berlalu dari situ dengan langkah lebar. Setelah menikmati kehangatan dan kemesraan sejenak ini, menurut Tong Yang Ling hati anak muda itu pasti telah lumer, mimpi pun tak tersangka pemuda itu akan bersikap sedingin ini kepadanya. Sudah barang tentu perbuatan Jisya itu membuat harga dirinya sebagai seorang gadis merasa terpukul. Seperti hujan air matanya jatuh bercucuran, dengan sedih ia berpekik, Bok Siang Kong, harap tunggu sebentar. Pelahan Jisya memutar tubuh dan bertanya dengan dingin, apalagi yang hendak kau katakan Bok Siang Kong, sekeras inikah hatimu. Tong Yang Ling bukan gadis murahan. Suaranya penuh rasa sedih, membuat siapapun terharu. Timbul rasa iba dalam hati Jisya, ia menghela nafas, tapi terbayang kembali musibahnya pada masa lalu, ia pikir lebih baik melukai hatinya sekarang daripada membuatnya menderita di kemudian hari, toh mereka tak bakal bisa bersatu. Berpikir demikian, ia keraskan hati dan berkata dengan dingin, meskipun kau bukan perempuan murahan, tidak pantas kalau mengejar seorang lelaki, ku tahu akan perasaanmu, tapi maaf aku tak bisa menerima cintamu, aku hanya berbicara sampai di sini saja, dan sejak kini kita akan berpisah untuk selamanya, hati Tong Yang Ling seperti diiris airis mendengar perkataan itu, tak disangkanya Bok Ji siap begitu keji dan tega menolak cintanya. Bok Siang Kong, pekitnya, ku tahu perempuan bernasib jelek semacam diriku memang ditakdirkan hidup menderita, tentu saja aku tak pantas mendapatkan engkau, tapi aku tidak bermaksud untuk mengangkangimu seorang, asalkan memperoleh senyum balasan darimu sudah lebih dari cukup bagiku. Apakah aku tidak ada sepersepuluh saja daripada istrimu? Ji siang mendengus, dengan nada sinis katanya, kau jangan tak tahu malu, terus terang ku katakan padamu, aku sama sekali belum beristri, percuma kita banyak bicara, aku pergi dulu ucapan Ji siang ibaratnya seribu batang anak panah yang menancap di hatinya dan mengoyaknya menjadi berkeping-keting sehingga untuk selamanya tak dapat disembuhkan lagi. Keadaan Tong Yang Ling sekarang ibaratnya orang gila, dia cabut pedang BWL asin kiam dan membentak. Kau laki-laki tak berperasaan, tak tahu budi dan cinta, ku, ku bunuh kau, kau si penipu cinta. Kiranya Ji siang menjelaskan belum beristri, hal ini sama artinya meremahkan Tong Yang Ling, sebab itulah perasaan Yang Ling sekarang boleh dibilang remuk redam. Dengan alis bekerngit dan wajah penuh hawa membunuh, dengan jurus Han BWL, bunga BWL mendadak mekar, secepat kilat pedangnya minusuk dada bok Ji siang. Melihat air muka si nona Ji siang tahu karena patah cinta, gadis itu jadi membencinya setengah mati. Sebenarnya ia hendak memberi penjelasan dan minta maaf atas perkataannya tadi, tapi teringat kejadian masa lalu, ia pun menjadi nekat. Sambil tertawa dingin, ia menghindarkan diri dari tusukan itu. Lihat jurus kedua Giyok Taiwi Ye Au, ikat tinggang kemalam melingkar tinggang bentak Tong Yang Ling. Tangan berputar, cahaya pedang berwarna putih salju menciptakan sekuntum bunga BWL segera menyambar tinggang anak muda itu. Sesungguhnya cinta Tong Yang Ling kepada bok Ji siang sangat mendalam, tapi sekarang rasa bencinya pun merasuk tulang sum-sum. Saking mencinya, kalau bisa gadis itu hendak menabas mati Ji siang dengan pedangnya, sebab itulah begitu melepaskan serangan, ia segera menggunakan empat buah jurus sampuh yang paling diandalkannya. Diam-diam terkesiap juga Ji siang, dengan kening berkerutia rentang kedua tangannya dan melambung ke udara, ujung pedang menyambar lewat persis di bawah kakinya. Tong Yang Ling tertawa seram, pada kesempatan itu ia melancarkan lagi serangkaian serangan dengan jurus cuan inti kuat, menembus awan mi metik rembulan, dan Wuxian In Siu, kabut hilang awan pun buyar, dua jurus serangan yang ganas dan dasyat. Diam-diam Ji siang geregetan, ia melejit ke atas lalu menubruk Tong Yang Ling. Terdengar dengusan tertahan, paha kiri Ji siang tersambar ujung pedang sehingga robek sepanjang satu inci lebih, darah segera mengucur dengan derasnya. Sekalipun demikian, pedang Tong Yang Ling pun tergetar oleh tenaga pukulan sehingga terlepas dan jatuh ke tanah. Tiba-tiba Ji siang tertawa seram, cepat ia berkelebat pergi meninggalkan tempat itu. Suara tertawanya yang penuh rasa pedi berkumandang menggema angkasa hingga lama sekali, bayangan Ji siang pun lenyap di balik kegelapan. Pedang Tong Yang Ling telah tergetar lepas oleh jurus serangan aneh Ji siang, Yang Ling berdiri termangu, setelah pemuda itu lenyap dari pandangan baru ia berjongkok dan menangis terseduh-seduh. Setelah menangis sekian lama, ia melompat bangun dan memungut kembali pedangnya kemudian berseru lantang, Bok Ji siang, wahai Bok Ji siang. Kau laki-laki tak berperasaan, selama aku Tong Yang Ling masih hidup, tak akan kubiarkan kau hidup dengan aman, aku akan menyiksamu dengan cara-cara yang paling kejiwalaupun ia berbicara demikian, tapi tak dapat membendung air matu yang jatuh bercucuran dengan berasnya. Bintang berkelip di angkasa seakan-akan sedang mencertawakan dia yang terlalu abral cinta. Tiba-tiba ia mengangkat pedang sambil berpekik, Tian sebagai saksi, aku Tong Yang Ling pasti akan membalas dendam atas penghinaan yang kuterima ini di tengah teriakan seram. Ia pun berkelebat pergi dan lenyap dalam kegelapan. Pada saat itulah tiba-tiba muncul seorang berbaju hijau bertubuh ramping dari balik hutan sana, lalu menghela napas sedih. Cintanya merasuk tulang, bencinya juga merasuk tulang, ai, anak sia yang bernasib malang, apakah tekademu untuk mati begitu besar gumamnya seperti orang mengigau? Diringi hela napas sedih, perempuan berbaju hijau ini seperti badan halus berkelebat pula meninggalkan tempat itu dan lenyap. Dalam pada itu jisya telah berlari dengan cepet luar biasa, setelah melukai hati Tong Yang Ling tadi, perasaannya sekarang amat kacau, dia ingin menggunakan gerak lari cepat itu untuk meringankan tekanan batinnya. Ia tak tahu ke mana harus pergi, ia berlari tanpa arah tujuan. Mendadak paha kirinya terasa sakit sekali, sambil mengeluh tertahan ia berhenti berlari dan memeriksa kaki kiri. Darah segar telah membasai hampir separuh bagian celananya, ia mendekati sebuah batu cadas dengan sempoyongan, setelah duduk, dirobeknya kain baju dan dipakai untuk membalut lukanya. Suasana di sekeliling tempat itu amat sepi, perasaan jisya waktu itu pun hampa, ia menengadah dan memandang bintang yang bertaburan di angkasa, lalu menghela napas sedih. Rasa menyesal mulai timbul dalam hati, ia merasa sikapnya terhadap Tong Yang Ling tadi agak keterlaluan. Sebagai seorang pemuda ia berperasaan, sesungguhnya jisya menaruh kesan baik terhadap Tong Yang Ling, sebab ditinjau dari bagian manapun nona itu memiliki sifat kelembutan dan kecerdasan sebagai seorang gadis, terutama pancaran api cintanya telah diterima dalam hati jisya secara diam-diam. Ia menghela napas dan bergumam, Tong Yang Ling, Maafkanlah Dekau. Kau tahu betapa sedih hatiku? Jika aku tidak bersikap demikian malam ini, maka di kemudian hari kau pasti akan lebih menderita lagi, semuanya itu adalah akibat dari musibah yang dilimpahkan takdir kepadaku. Sementara jisya masih bergumam lirih, di bawah sinar bulan tampak sesosok bayangan sedang bergerak dari arah selatan menuju ke arahnya, dalam waktu singkat sudah berada empat tombak di samping jisya. Mendadak bayangan itu melihat jisya sedang duduk di situ, ia segera berhenti tanpa menimbulkan sedikit suara pun, ilmu meringankan tubuh itu sungguh sangat tinggi. Agaknya jisya dapat merasakan pula kehadiran orang itu, mendadak ia berpaling. Orang itu segera tertawa, kemudian menegur, tolong tanya, apakah di situ adalah saudara bok jisya melihat jelas orang itu, dia berseru kaget, ah, rupanya saudara Lam Kiong, entah ada urusan apa tengah malam buta begini kau lakukan perjalanan di tempat yang terpencil ini, ini orang itu memang hawan in kiam Lam Kiong giok, ia tertawa pelahan dan berjalan mendekat. Saudara bok, tak tersangka dengan begini cepat kita berjumpa lagi, katanya, terima kasih atas budi pertolonganmu yang lalu. Ku datang kemari karena hendak menghadiri suatu keramaian, mendadak sinar matelam Kiong giok yang tajam memandang sekejap paha kiri bok jisya yang terluka, lalu serunya kaget, hi, rupanya saudara bok terluka, apakah kau bertemu dengan musuh tangguh jisya terkesiap juga oleh keterangan orang, pikirnya, rupanya di sini telah terjadi lagi suatu peristiwa besar dengan tidak mengerti. Ia tanya, Saudara Lam Kiong, maksudmu di sini telah terjadi peristiwa? Diam-diam Lam Kiong giok berkerudahi dan berpikir, tampaknya ia sudah tahu tapi pura-pura tanya, kalau betul-betul dia tak tahu persoalan ini, maka dia akan menjadi seorang pembantuku yang tangguh. Maka sambil tersenyum sahutnya, Saudara bok, masa kau tidak mendengar di sekitar benteng Tian Senpo telah terjadi beberapa peristiwa besar yang menggemparkan dunia persilatan sejak meninggalkan kuburan kuno yang misterius itu, jisya bersama Teng Yang Ling berdiam beberapa waktu lagi di sekitar Tian Senpo sambil mencari jejak siao ya usian hong heku tiang gak. Tapi dalam tujuh hari itu mereka tidak menemukan jejaknya, memang dilihatnya banyak jago persilatan yang sedang melakukan perjalanan tergesa-gesa, meskipun tidak diketahui karena apa, mereka hanya menduga pasti ada peristiwa yang luar biasa, atau mungkin juga suatu badai pembunuhan akan menggemparkan dunia. Sambil tertawa jisya lantas berkata, sejak peristiwa aneh di kuburan kuno itu, apakah di tempat itu terjadi lagi sesuatu? Melihat pemuda itu tidak mengerti, Lam Kiong Giyok pun merasa heran sekali, padahal ilmu silatnya sangat tinggi, tentu berasal dari perguruan kenamaan, mengapa pengetahuannya begini cetek? Sambil tersenyum ia lantas menjawab, belakangan ini di sekitar Tian Senpo telah terjadi tiga peristiwa besar yang menggetarkan hati setiap umat persilatan, harta pusaka kuburan kuno Hian Ki Hian Chin boleh dibilang merupakan peristiwa pertama, tapi peristiwa itu sudah lewat dan dunia persilatan dewasa ini telah bertambah lagi dengan seorang jago mahalihai yang cukup membuat hati orang bergidik. Tapi saat ini kembali terjadi lagi suatu peristiwa besar lain yang mungkin akan lebih membuat orang gila, peristiwa ini. Baru berlangsung dua hari yang lalu, pula terjadi banyak liku-liku di luar dugaan, tampaknya kejadian ini akan jauh lebih ramai, namun kedua peristiwa ini tetap tak bisa menandingi peristiwa ketiga, Saudara Lam Kiong, sudah setengah harian kau bicara, tapi belum ku ketahui kejadian yang sesungguhnya, peristiwa apakah itu? Lam Kiong Giyok tersenyum, Saudara Bok, sabar dulu, biar ku ceritakan semua yang ku ketahui itu kepadamu, Saudara Lam Kiong, barusan kau bilang bahwa peristiwa yang ketiga jauh lebih mengejutkan orang daripada kedua peristiwa sebelumnya, kenapa kawanan jago persilatan itu tidak langsung menyelidiki peristiwa yang ketiga, sebaliknya malah mengurusi persoalan yang tidak penting. Lam Kiong Giyok kembali tertawa, Saudara Bok, kau tahu persoalan ini tidak diketahui oleh sebarangan orang, seperti urusan pusaka dalam kuburan kuno Hian Ki Hian Ching serta peristiwa Iseng akan berlangsung sekarang, sejak tiga bulan yang lalu umat persilatan di dunia telah mendengar kabar ini dan siang malam melakukan perjalanan memburu kemari. Akhirnya jumlah yang hadir jauh di luar dugaan, tapi kenyataannya orang yang betul-betul tahu tempat penyimpanan pusaka itu paling-paling cuma beberapa orang saja, maka boleh dibilang kebanyakan mereka yang hadir hanya datang untuk melihat keramaian belaka. Saudara Lam Kiong, kalau memang kau tahu jelas ketiga peristiwa besar itu, kenapa kau lepaskan kedua persoalan yang lebih penting dan mengikuti peristiwa di kuburan kuno? Tanya Jisya. Lam Kiong Giyok tertawa terbahak-bahak, Hahaha, Saudara Bok, kita memang merasa cocok sejak pertama kali bertemu, baiklah ku beberkan semua rahasia ini padamu. Setelah berhenti sejenak, lalu ia melanjutkan, tadi Saudara Bok berkata, kenapa aku tidak mengikuti masalah yang lebih penting? Sesungguhnya sudah ku ketahui bahwa si tuan rumah pada masalah yang kedua ini mempunyai otak yang cerdas dan kufu yang melampaui siapapun, untuk sementer sulit menyelidiki kekuatan lawan yang sebenarnya, apalagi jika harus menyelidiki urusan itu dengan kepandaianku, sekali salah tindak bisa mengakibatkan jiwa melayang. Oleh sebab itulah ayahku telah mengutus orang yang lebih diandalkan untuk menyelidiki gerak-gerik cuan rumah itu, untunglah jejak mereka belakang A.A. ini telah ku ketahui garis besarnya, kalau begitu, Saudara Lam Kiong sudah pasti akan berhasil dengan masalah itu Lam Kiong Jiyok menatap Ji Sia dengan sinar metel, tajam, sahutnya, urusan ini tidak gampang diselesaikan, sebab kecuali Tiam Hang Ceng kami yang mengetahui berita ini, orang-orang Tian Seng Po dan Bu Ling Sotu juga cukup memusingkan kepala, lebih-lebih Bu Ling Jitkot yang berasal dari Angkatan Tua juga ada beberapa orang yang datang, apa? Para Lo Chiampo dari Bu Ling Jitkot juga datang seru Ji Sia kaget. Bukan cuma Bu Ling Jitkot saja yang deding, malahan Gembong Iblis dari Angkatan Lebih Tua lagi mungkin juga akan berdatangan, cuma orang-orang itu lebih menaruh perhatian pada masalah yang ketiga daripada masalah lainnya, tergetar keras hati Ji Sia, pikirnya, kalau begitu, masalah ketiga yang dimaksudkannya tentu menyangkut soal ruyung emas Jian Kim Si Hun Pian, tapi di luar ia pura-pura tidak mengerti dan bertanya lagi, sebenarnya masalah ketiga itu menyangkut soal apa? Kenapa begitu banyak orang yang berdatangan? Lam Kiong Giyok menatap wajah Ji Sia lekat-lekat kemudian balas bertanya, masih ingatkah Saudara Bok dengan masalah ruyung emas Jian Kim Si Hun Pian yang pernah kusinggung sewaktu berada di gardu bobrok dulu? Nah, masalah yang ketiga menyangkut soal ruyung tersebut. Jika masalah ini sudah berkembang, maka kemungkinan besar seluruh dunia persilatan akan berubah menjadi neraka, bahaya kiamat setiap saat mengancam. Cuma berita tentang ruyung ini hanya diketahui oleh beberapa orang saja, bila mana kedatangan orang-orang dari aliran Hek Liyong Keng bukan lantaran ruyung tersebut, maka masalah ketiga pun tak akan gempar begini, Saudara Lam Kiong, maaf atas kedemuanku, aku tidak paham maksud ucapanmu itu, kata Ji Sia. Hahaha, kenapa Saudara Bok jadi linglung? Masalah yang kedua belum dibicarkan mengapa membicarakan soal ketiga Ji Sia terkejut? Pikirnya, kalau begitu masalah kedua ini pasti menyangkut ruyung emas Jian Kim S. L. Hun Pian, urusan suhu Oh Kegak pada 18 tahun yang lalu mungkin berkaitan pula dengan masalah ini. Berpikir demikian, ia pun bertanya, Saudara Lam Kiong, apakah inti persoalan yang kedua ini Saudara Bok, Pernahkah kau dengar cerita gurumu tentang seorang tabib sakti tersohor pada 300 tahun dulu, Hinsicu, pembenci jagad, Syanghin Teng Kisya heran karena tiba-tiba Lam Kiong Diyok membicarakan masalah yang terjadi 300 tahun yang lalu, suhuku sudah lama wafat? Aku sama sekali tidak mengerti tentang Hinsicu Syanghin. Teng, tapi ku tahu orang ini lihai dalam ilmu pertabiban maupun ilmu silat, entah apa maksud Saudara Lam Kiong menyinggung nama orang ini. Saudara Bok, tahukah kau Hinsicu Syanghin Teng itu berasal dari aliran mana tanya Lam Kiong Diyok sambil tertawa. Jisya menggeleng kepala aku kurang tahu tiba-tiba Lam Kiong Diyok bersikap seperti penuh rahasia, tanyanya setengah berbisik, Saudara Bok, kau tahu ruyung emas Diyan Kim Si Hun Pian yang membuat orang persilatan tergila-gila itu dibuat oleh siapa hati Jisya tergetar, sahutnya, Saudara Lam Kiong, kau maksudkan ruyung itu dibuat oleh si pembenci jagad Syanghin Teng Lam Kiong Diyok menggut-nanggut, Saudara Bok memang cerdik, ruyung itu memang betul dibuat oleh si pembenci jagad Syanghin Teng dan Syanghin Teng. Konon berasal dari aliran Hek Liyong Kang, kebetulan sekali si tuan rumah dalam masalah kedua ini adalah orang Hek Liyong Kang. Oleh sebab itulah ku katakan tadi jika kedatangan mereka pun lantaran ruyung mestika tersebut, maka kekacauan yang bakal berlangsung dalam dunia persilatan sukar diatasi lagi, mendengar keterangan itu, Jisya menjadi paham, Ia tanya, Saudara Lam Kiong, jadi masalah kedua yang kau maksudkan adalah penyerbuan orang Hek Liyong Kang ke daerah Tiong Goan? Jika begitu, kenapa bisa menggemparkan dunia persilatan Saudara Bok? Kau tak tahu, sesungguhnya kehadiran para jago di sekitar Tian Seng Po sekarang kebanyakan lebih mengutamakan kepentingan pribadi, untuk kepentingan pribadi? Apakah orang-orang Hek Liyong Kang datang ke Tiong Goan dengan membawa benda mestika yang tak termilai harganya? Jika cuma benda mestika saja, tak nanti jago persilatan akan menempuh perjalanan jauh untuk berkumpul di sini. Habis apakah mungkin barang pusaka sebangsa pedang wasiat atau kitab pusaka dan sebagainya yang memancing gairah orang-orang persilatan untuk berdatangan kemari dugaan Saudara Bok memang benar, cuma hal ini hanya satu di antaranya, yang kedua adalah masalah hidup atau matinya dunia persilatan, bagaimana maksudmu? Apakah mereka hendak menjajah daerah Tiong Goan kita? Sambil tertawa Lam Kiong Giyok manggut-manggut, sewaktu masuk ke Tiong Goan mereka telah sesumbar hendak mencari dua macam benda, sekalian mengobrak-abrik dunia persilatan, berapa banyak jumlah mereka? Besar amat ucapan mereka seruji siya dengan gusar. Lam Kiong Giyok tersenyum, menurut hasil penyelidikanku, mereka terdiri dari empat perempuan dan tiga lelaki, dua di antaranya adalah kakek, seorang nenek beruban, tiga orang gadis dan seorang pemuda, umat persilatan di wilayah Tiong Goan tak pernah bermusuhan dengan mereka, kenapa mereka datang kemari untuk membantai umat persilatan Tiong Goan kita? Tiba-tiba Lam Kiong Giyok menghelana paspan yang, katanya, seluk-beluk di balik urusan tidak kupahami, cuma bila terbukti mereka memang mencari dua macam benda, maka di balik ini pasti terselip rahasia dunia persilatan yang amat besar, Saudara Lam Kiong, apakah kau bisa menembak benda apa yang mereka cari? Lam Kiong Giyok berpikir sebentar, kemudian sahutnya. Benda pertama yang mereka cari menurut dugaanku adalah ruyung emas Jian Kim Si Hun Pian, sebab benda itu dibuat oleh kiam pua aliran Hek Liyong Kang, Him Si Chus Yang Hinteng, apalagi ruyung itu pun menyimpan suatu, bicara sampai di sini, mendadak ia tidak melanjutkan kata-katanya. Jisya merasa terkesiap, pikirnya, jangan-jangan ia hendak mengatakan ruyung itu menyimpan suatu rahasia besar dan cukup menggetarkan hati setiap umat persilatan, ketika ia berpikir, sambil tertawa Lam Kiong Giyok melanjutkan lagi kata-katanya, mengenai ruyung emas Jian Kim Si Hun Pian, di samping menyangkut beberapa peristiwa berdarah, masih terdapat pula suatu rahasia lain, cuma aku telah bersumpah kepada ayahku ketika diberitahu rahasia itu untuk tidak menceritakan lagi kepada siapapun, orang persilatan memang mengutamakan sampah, saudara Lam Kiong tak perlu memberi penjelasan lagi di luar. Ia berkata demikian, sementara Dalem Hati berpikir, ketika Su Hu Oh Kegak menyerahkan ruyung ini kepada aku. Ia bilang meski Jian Kim Si Hun Pian amat berharga, tapi masih ada mestika lain yang seratus kali lebih berharga tersimpan di dalam ruyung ini, yang bisa membuat umat persilatan tergila-gila. Jika dicocokkan dengan apa yang dikatakan Lam Kiong Giyok sekarang, nyatalah bahwa soal itu bukan omong kosong belaka, tapi aku telah memeriksa ruyung itu dan sama sekali tidak menemukan apa-apa, jika ada waktu luang aku pasti akan memeriksanya sekali lagi, jika ditinjau dari apa yang dikatakan Lam Kiong Giyok. Perselisihan antara Oh Kegak, Lam Kiong Hian dan Kiu Tian Moli pada 8 belos tahun yang lalu mungkin menyangkut juga soal Jian Kim Si Hun Pian, dan agaknya hal ini memang benar. Padahal suhuku mempunyai dendam sedalam lautan dengan Lam Kiong Hian, bila Lam Kiong Giyok tahu aku murid Oh Kegak, miscaya dari sahabat akan berubah menjadi musuh. Berpikir sampai di sini, Jisya merasa hatinya berat sekali, kembali ia berpikir, aku berutang budi pada suhu Oh Kegak, aku pun bersumpah hendak menyelidiki sebab-sebab kematiannya serta membalaskan dendamnya, andai kata terbukti Lam Kiong Hian adalah musuh besarnya, aku pasti akan membunuhnya, cuma seluk-beluk soal ini hingga kini masih belum jelas bagiku. Lam Kiong Giyok adalah putra Lam Kiong Hian, entah mengetahui tidak tentang persoalan ini? Sebentar aku harus memancingnya untuk mencari keterangan berpikir demikian. Dan pemuda itu bertanya lagi, Saudara Lam Kiong, tahukah kau Ruyung Jian Kim si Hun Tian itu jatuh ke tangan siapa? Sekali lagi hati Lam Kiong Giyok tergetar, pikirnya, orang ini terkadang sangat gagah, terkadang suka menyendiri, entah dapatkah ku peralat tenaganya? Jika soal ini ku beritahu kepadanya, kemudian ia pun ingin memperebutkannya, bukankah aku akan rugi besar mimpi pun Lam Kiong Giyok tidak menyangka, Ruyung mestika Jian Kim si Hun Tian justru telah berada pada bok Ji Xia. Ji Xia tahu orang tak bersedia mengungkapkan rahasia tersebut, terpaksa ia berkata, Saudara Lam Kiong, tanpa sengaja aku telah menyadap pembicaraan oh ku kuat, ia bilang Jian Kim si Hun Tian berada di tangan oh kei Tian, entah kabar ini betul atau tidak air mukalam Kiong Giyok berubah hebat, tapi segera pulih kembali, ia menengok sekejap sekeliling tempat itu, lalu bisiknya, Saudara bok, jangan siarkan berita ini keluar, kalau tidak pasti akan memancing bibit bencana bagimu sendiri. Terus terangku beritahukan kepadamu, Ruyung tersebut berpada di tangan Tian Kang Tei Set Sengguat Tiamoh Kegak. Mendengar perkataan itu, diam-diam Ji Xia bergirang, ia tanya pula, Saudara Lam Kiong, ku dengar pembicaraanmu di Gardu Bobrok sana, agaknya ayahmu Lam Kiong Hian Lo Chiampu mempunyai sengketa yang tak pernah berakhir dengan Oh Kei Gak Lo Chiampual, pemimpin dari Bulim Jitkot, apakah perselisehan itu pun lantaran Ruyung tersebut tiba-tiba air mukalam Kiong Giyok berubah pula, ia menyeringai, dengan suara geram ia berkata, Saudara Bob, ketika bicara soal ilmu silatayahku, Oh Kei Gak dan Kiyutian Moli tempoh hari, kau membela Oh Kei Gak, sekarang mengaku saja terus terang apakah kau murid Oh Kei Gak, sambil berkata, secepat kilat Lam Kiong Giyok mencengkeram urat nadi pergelangan tangan kiri Bob Ji Xia. Untuk tidak memperlihatkan asal lusuh sendiri, Ji Xia membiarkan urat nadinya dicengkeram orang, dengan pura-pura terkejut ia berseru, Hi, Saudara Lam Kiong, kau salah paham kepadaku rupanya, terus terang kuakui guruku adalah bantian sin kun ao yang seng dari Bulim Jitkot, karena selama belajar aku sering mendengar soal Oh Kei Gak dari guruku, maka tanpa terasa aku punya kesan baik kepadanya, sedang tentang wataknya yang sebenarnya aku kurang jelas, tapi bila dilihat dari penderitaan yang pernah ku terima ketika menyerbu Tian Seng Po tempoh hari, aku mendapat kesan Tian Seng Po sekarang adalah tempat orang berbuat kekejaman dan kebiadaban, apakah kau tidak tahu bahwa aku pernah hendak membunuh Oh Kei Gak Bantian. Sin kun ao yang seng merupakan sahabat karipoh kei Gak masa lalu, semua umat persilatan mengetahui tentang ini, jadi kebohongan jisya boleh dibilang rapi sekali hingga Lam Kiong Giyok yang pintar pun dapat dikelabungi olehnya. Buru-buru Lam Kiong Giyok melepaskan ceng keramannya sambil berkata, kalau begitu, kung fu bantian sin kun ao yang seng sekarang tentu sudah di atas siapapun. Haruslah diketahui, Lam Kiong Giyok adalah seorang licin yang dapat berpikir, ia merasa dengan kepandaian bantian sin kun belum dapat mendidik seorang murid selihai ini. Sudah barang tentu jisya dapat memahami maksud kata-katanya, sambil menghela nafas katanya kemudian, ai, sungguh tidak beruntung ketika suhu mengajar kung fu pada ku tahun lalu, tiba-tiba ia jatuh tertunduk dan menghembuskan nafas terakhir, agaknya sebelumnya ia sudah mempunyai firasat akan wafat ketika memberi pelajaran kepadaku, maka sebelumnya beliau menghadiahkan sejilid kitab pusaka kepadaku dan menyuruh aku berlatih sendiri. Ai, jika ku bayangkan kembali sekarang, tampaknya suhu bukan mati karena terserang penyakit, tiba-tiba Lam Kiong Giyok menjura dan berseru, Ah, Kiong Hi! Kiong Hai! Rupanya Saudara Bok telah mendapat warisan tenaga dalam beberapa puluh tahun hasil latihan awi yang locian pual, selagi-lagi jisya menghela nafas, ai, suhu betul-betul berbudi, ia rela mengorbankan diri demi menciptakan diriku, budi kebaikan semacam ini entah kapan baru bisa ku balas, ai, melihat ketulusan hati jisya, rasa curiga Lam Kiong Giyok segera lenyap, sebaliknya timbul rasa kaget dalam hati. Jadi ia telah memperoleh tenaga dalam hasil latihan puluhan tahun awi yang seng, pantas tenaga pukulannya kuat sekali, demikian pikirnya, di kemudian hari sudah pasti orang ini akan menjadi seorang tokoh terkemuka, aku harus baik-baik menyerangkulnya, cepat ia menjura sambil tertawa, katanya, saudara bok, jika aku berbuat kasar kepadamu tadi, harap sudi memaafkan. Ah, kenapa saudara Lam Kiong berkata begitu jisya tertawa, ayahmu bermusuhan dengan Oh Kegak, pantas juga kau curiga padaku, Lam Kiong Giyok menghela nafas, ai, permusuhan antara ayah dengan Oh Kegak memang disebabkan jian kim si hun tian dan sedikit soal lain, mengenai sebab utama dari perselisihan itu tidak begitu jelas karena ayahku tak pernah membicarakan soal ini denganku, mendengar jawaban itu, jisya menghela nafas pula seperti kecewa atas gagalnya menyelidiki latar belakang perselisihan Oh Kegak dengan Lam Kiong Hian. Lalu jisya tanya lagi, saudara Lam Kiong, kau bilang orang-orang Heo Leong Kang hendak mencari dua macam benda, apakah kedua benda yang hendak dicarinya itu sebenarnya aku pun tidak tahu benda apa yang hendak dicari, tapi setelah akhir-akhir ini seorang pendekar besar ditangkap mereka, aku jadi teringat pada perselisihan antara pihak Heo Leong Kang dengan sembilan perguruan besar pada 200 tahun yang lampau. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.